Polres Pematang Siantar menggelar puncak Millennial Route Safety Festival semalam suntuk di lapangan Haji Adamali, kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kegiatan diawali dengan giat gerak jalan sehat dan selanjutnya para peserta diajak untuk melakukan senam kolosal. Kegiatan yang menyasar kaum Millennial ini bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya budaya tertik berlalu lintas. Selain itu kegiatan ini juga diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas yang meningkat setiap tahunnya. Selain itu acara ini juga diisi dengan deklarasi generasi Millennial yang peduli keselamatan berlalu lintas, pagelaran budaya, serta hiburan musik yang menghadirkan artis ibu kota. Kapolres Pematang Siantar AKBP Heribertus Opusungguh mengatakan keselamatan berlalu lintas bukan hanya tugas dari kepolisian tapi juga seluruh kalangan masyarakat. Jadi gerak jalan ini kita ikutkan semua lini grup Millennial masyarakat supaya satu visi, satu misi bahwa keselamatan berlalu lintas itu bukan hanya tugas dari kepolisian tapi dari kalangan semua masyarakat. Karena ini keperinhatinan Bapak Presiden bahwa kecelakaan yang menunggut banyak kematian, meninggal dunia itu banyak dari kaum Millennial. Ada gak imbauan khusus dari pihak KOR sendiri untuk masyarakat yang berkendara atau pelaku sebagai kelintas? Jadi disampaikan kepada semua jajaran, baik untuk grup, kreativitas, anak muda, masyarakat, semua lini. Dan acara kita ini bukan hanya selesai sampai di sini. Ini baru terus dan terus bertahap, bertingkat, dan berlanggin. Supaya ke depan kita sama-sama saling menjaga karena setiap aktivitas yang kita lakukan, baik itu kreativitas masyarakat, dimanapun pindah dari satu tempat ke tempat lain, pasti menggunakan jalan raya dan lalu lintas. Sehingga memahami dalam dirinya pikirannya bahwa sebelum melakukan harus safety first, safety dahulu baru menggunakan jalan raya. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!